Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah, PMTAS, yang beragam bergisi seimbang dan aman, B2SA, di Sekolah SD Impres Mapurujaya Distrik Mimika Timur digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika pada Sabtu, 7 September 2024. Dikatakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mimika Julius Koga, Giat PMTAS ini memakai dana otonomi khusus tahun 2024 yang digelar di 5 sekolah dasar perwakilan dari tiap distrik yang merupakan perpanjangan tangan dari program nasional. Dalam menjalankan program PMTAS tersebut, Dinas DKP Mimika bekerja sama dengan Bidang Gizi Dinas Kesehatan Mimika untuk melakukan sosialisasi tentang makanan bergisi seimbang dan aman bagi para guru, orang tua dan siswa sekolah dasar. Diharapkan dari giat tersebut, para orang tua dapat melanjutkan di rumah masing-masing untuk tetap memberikan makanan sehat, bergisi dan aman bagi anaknya, di mana program ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah. Jadi pertama kegiatan pemberian makanan tambahan atau untuk anana usia dini itu sumber anggaran atau sumber dananya dari dana otonomi khusus. Kami masuk di lima sekolah dengan jumlah anggaran sekitar kurang lebih 2M. Itu kami masuk di lima SD. Untuk manfaat atau tujuan dari kegiatan ini, kegiatan ini memang kegiatan program nasional yang kami lanjut di daerah untuk kita membiasakan anana usia dini untuk mengkonsumsi makanan beragam, bergisi dan seimbang dan aman. Jadi kita biasakan anana sekolah untuk sikat gigi, selain ini untuk biasakan anana untuk sikat gigi, terus cuci tangan. Jadi kita harus mulai dari usia dini. Kita tidak bisa langsung masuk di usia-usia besar. Karena kita programnya itu pemberian makanan tambahan, maka kita mulai dari SD. Sebenarnya program ini kami lebih ke kelas-kelas bawah, kelas-kelas 3, 4. Cuma ada beberapa sekolah yang jumlah siswanya kurang, sehingga kami mulai dari kelas 1-6. Kita kasih, kami tidak bedakan ini dari mana, ini dari suku mana, ini dari mana. Tidak. Kita harus rata. Pak, dalam sosialisasi ini melibatkan siapa saja atau materinya dari mana saja? Ya, jadi kegiatan ini, kegiatan ini kita bekerjasama dengan teman-teman dari dinas kesehatan. Itu dari bidang gisi. Artinya, kita menyiapkan makanan ini, rekomendasi dari mereka. Rekomendasi harus dari mereka, dan mereka harus sosialisasi dulu sebelum kita berikan makanan ini. Supaya anak-anak ini tahu, apa itu B2SA, apa saja makanan bergisi itu apa saja, seimbang itu seperti apa. Ini mereka harus tahu sebelum kita berikan makanan. Jadi kita bekerjasama dengan dinas kesehatan. Kami tidak bisa kerja sendiri, karena dari mereka lah kami mulai. Sebenarnya, kita sudah tahu semua bahwa, kalau sumber anggaran itu, kalau dari dana OTSUS, biasanya lebih ke orang Papua. Tapi, teman-teman pihak sekolah tidak mau kalau kita pilih-pilih. Sehingga, artinya bahwa, walaupun itu teman orang pendatang, anak murid itu, kalau dia sudah sekolah di sini, dia warga di situ, dia lahir di situ, dia besar di situ, maka kita harus kasih rata. Semua harus dapat. Tidak bisa kita berakang, kok begini, kok begini. Dia kan, orang tuanya KTP di sini, terus dia juga lahir di sini, dia besar di sini, dia sekolah di sini. Dan sama juga dengan anak-anak OAP. Jadi kita, apa, kita rata. Artinya pihak sekolah juga tidak mau kalau kita pilih-pilih. Karena, kasihan kalau kita pilih anak-anak ini. Yang lain makan, yang lain tidak makan. Jadi kita masuk untuk semua. Baik, anak saya juga turut mengambil bagian dalam sosialisasi dari Binas Ketahanan Pangan. Kami sebagai orang tua, dan juga saya mewakili guru-guru yang ada di sini, mengucapkan banyak terima kasih atas hal yang dilakukan. Untuk anak-anak kami yang saat ini ada, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang dilakukan dari Binas Ketahanan Pangan bagi anak-anak kami, tidak sampai di sini saja, tetapi harapan kami bisa ada kelanjutan ke depan. Sehingga di situ ada punya perhatian tersendiri, khusus dari Binas Ketahanan Pangan, dan juga seluruh pemerintah Kabupaten Mimika yang ada. Sehingga itu menjadi motivasi untuk mungkin di kabupaten-kabupaten lain, setelah mereka melihat di media sosial dan lain sebagainya, di situ bisa ada tolak ukur bagi kabupaten lain untuk bisa melakukan hal yang sama seperti yang terjadi di Kabupaten Mimika. Tim Liputan Papua MCTV